Lakukan ilegal fishing di perairan Indonesia, kapal berbendera Malaysia ditangkap. Selain menangkap 5 ABK berkewarganegaraan Myanmar, petugas PSDKP belawan juga menyita 110 kg ikan hasil tangkapan. Tembakan peringatan dari petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perairan atau Perikanan Indonesia mewarnai penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia di Perairan Selat Malaka pada Sabtu kemarin. Bahkan upaya pelarian para pelaku ilegal fishing ini juga diwarnai aksi nekat 3 ABK yang melompat ke laut untuk melarikan diri. Meski begitu, upaya pelarian para pelaku berhasil dicegah petugas PSDKP belawan. Atas perbuatannya, kelima ABK beserta kapal ikan kini ditahan di kantor stasiun PSDKP belawan Medan dan terancam pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Tugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 5 ABK ini adalah yang pertama, melakukan penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan alat tangkap troll. Jadi tidak ada dokumen sama sekali alias bodong. Kemudian melakukan penangkapan ikan tertangkap tangan di Perairan Teritorial Selat Malaka, BBP 571.